Komika Marshall Widianto digadang-gadang menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2024 mendatang. Tanggapan Kiki Saputri sebagai teman sesama Komika mengaku kasihan. Pasalnya pencalonan ini menurut Kiki tidak wajar dan terburu-buru. Pasalnya Marshall belum memiliki kemampuan untuk memimpin daerah terlebih terjun ke dunia politik, menurut Kiki, dirinya sebagai teman hanya bisa menilai bahwa belum saatnya untuk terjun ke dunia politik saat ini. Beda lagi apabila Marshall maju pada pemilihan calon legislatif seperti yang dilakukan beberapa seniornya kemarin. Dirinya akan lebih setuju dibanding maju menjadi bakal calon wali kota Tangsel, disinggung mengenai apakah Marshall mampu menjadi wakil wali kota, Kiki mengungkapkan untuk saat ini Marshall belum mampu. Kecuali dikatakan Kiki, dia sudah memiliki pengalaman di politik selama beberapa tahun. Seperti diketahui partai politik yang mengusung Marshall Widianto pada Pilkada Tangerang Selatan ialah Gerindra dan juga Nasdem yang mengawinkannya dengan Arisa Patria, keduanya resmi diusung menjadi calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Tangerang Selatan 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!